Bernyanyi, belajar bahasa Inggris bersama dengan seorang native speaker menjadi keseruan pengunjung saat berwisata ke kampung wisata Inggris Kebumen. Terletak di desa Adiluhur, kecamatan Adimulyo Kebumen, kampung wisata ini memperkenalkan berbagai jenis hewan reptil kepada pengunjung sambil belajar bahasa Inggris. Ditemani pawang, para pengunjung dapat mengetahui secara langsung berbagai jenis reptil dan keunikan tingkah laku hewan lainnya. Interaksi langsung dengan reptil juga dapat menjadi terapi agar tidak takut dengan binatang terutama jenis reptil. Pengunjung pun antusias dan menikmati mengenal reptil sambil belajar bahasa Inggris. Dengan cepat dan mudah, belajar bahasa Inggris pun menjadi menyenangkan dan berwisata pun menjadi tak membosankan. Bisa belajar, bisa belajar sama teman-teman, terus bisa mengenal kata-kata yang baru, dan masih banyak lagi lah, ya ingin-ingin sih pengen kesini lagi. Itu juga sambil nikmatin alam, belajar, jadi gak kerasa. Kampung wisata Inggris ke Bumen kini telah terintegrasi dengan Taman Reptil Adiluhur. Konsep berwisata dan pembelajaran bahasa Inggris dan aneka hewan reptil menjadi unggulan saat berwisata di tempat tersebut. Dari kami Pak Wiban Mas dan Mbak Duta Wisata mengajarkan bahasa Inggris secara gratis kepada 100 warga binaan di Desa Adiluhur, Kecamatan Adi Mulyo. Dan dari situlah berkembang menjadi kawasan suatu destinasi wisata yang terintegrasi dengan objek wisata Taman Reptil Adiluhur. Dan kita menyebutnya sebagai kampung wisata Inggris ke Bumen. Kampung wisata Inggris ke Bumen ini dikelola oleh Peguyupan Mbak dan Mas Duta Wisata Ke Bumen bersama warga dan tokoh masyarakat. Cukup dengan membayar 10.000 rupiah per orang, pengunjung dapat berinteraksi dan menimba ilmu tentang jenis reptil. Serta belajar bahasa Inggris dengan cepat dan mudah. Bidodo Setiawan melaporkan untuk NET.